Berjudul Atirah, film baru garapan rumah produksi Milos Films ini merupakan film adaptasi dari novel karya Albertine Enda dengan judul yang sama. Nah, Cut Mi ini dipercaya untuk memerankan tokoh Atirah, yaitu Ibunda dari Yusuf Kala. Bercerita tentang peran perempuan di tengah keluarga, film ini juga dibintangi oleh Tika Bravani, kemudian Yayang Senur dan aktor Christopher Nawa. Meski baru akan dirilis pada 29 September mendatang, film ini sudah menuai prestasi dengan menjadi salah satu film yang diseleksi pada Vancouver International Film Festival 2016 di Karada. Kalau kita lihat sedikit cuplikannya baru saja, sangat cantik sekali dan ingin tahu bagaimana lebih lengkap lagi penggarapan dari film Atirah ini. Sudah ada Mbak Mira Lusmana, ada Mbak Cut Mini dan Mas Riri Riza. Halo semuanya. Halo, halo. Ini lagi-lagi Mbak Mira ya sama Mas Riri ya. Kerjaannya cuma ini. Oke, ke Mbak Mira dulu deh sama Mas Riri. Nah, sebenarnya apa sih yang pertama kali terbersih? Kenapa akhirnya memilih film yang mengangkat kisah dari Ibunda Pak Yusuf Kala? Sebenarnya ini adalah satu proses yang agak panjang. Saya kebetulan lama bekerja di Sulawesi Selatan. Saya lahir di sana dan punya beberapa aktivitas di sana gitu terkait film juga. Dan suatu hari saya dapat cerita dari salah satu anak Pak JK yang mengatakan bahwa ibu kisah nenek saya itu sedang dijadikan novel, ditulis jadi novel. Siapa tahu bagus ya Riri jadi film gitu. Dan saya bilang, wah yang benar gitu. Tapi nama Atirah ini di Makassar cukup dikenal di Sulawesi Selatan. Dan dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan yang sangat penting gitu ya. Banyak muridnya dan lain-lain. Dan akhirnya di satu waktu saya dapat kayak draft bukunya dari penerbit. Dan diminta untuk memberikan komentar gitu. Terus saya komentarnya, waduh saya menunggu siapa yang akan membuatnya menjadi film. Ya tau-tau jadinya filmnya. Apakah saya selalu sama ini kali ya, ada darah Makassar ya. Ini di Mina untuk berkomentar untuk novelnya. Dan dari situ Riri kemudian memberikan novel itu pada saya. Dan dia bilang, baca di Amir bagus banget. Tapi udah ada yang mau filmin. Maksudnya kita nih. Ini soalnya gue banget dia bilang. Ini gue kenal banget kehidupan keluarga dengan latar belakang bukis Makassar. Kita ke ibu Atirahnya deh. Oke, Mbak Mini boleh diceritain gimana menjalani proses syuting selama di film Atirah. Dan perannya sebagai sosok Atirah. Banyak yang saya dapatkan dari Atirah. Salah satunya? Salah satunya adalah perempuan harus banyak belajar dengan kesabaran. Oke. Dan ketakutan. Apa sih yang paling susah selama menjalani proses syuting ini? Kan mungkin salah satunya apa? Harus aksen ya karena dialeknya harus bugis, kental banget. Ya, walaupun cuma aksen Makassar aja. Cuma kalau misalnya saya punya waktu lebih banyak lagi. Mungkin saya lebih aksennya juga mungkin lebih kental. Jadi hari-hari juga saya mendengarkan itu gitu. Ya, mungkin ya. Contohnya dong, boleh dong. Contohnya dialek, yang aksen-aksennya ya. Yang mana, Mi? Ini gurunya ini. Ini gurunya. Coba ini sosok Atirahnya. Satu kalimat coba misalnya. Apa ya? Yang selalu saya ingat adalah kata-katanya. Sudah makan, Kocu? Udah cocok? Makan yang banyak. Makan yang banyak, Kocu. Kalau untuk Mbak Mini, untuk menghidupkan kembali apa ya? Ruh dari Atirah itu sendiri. Ini kan film biopik ya. Apa? Kesusahan terbesar. Saya tidak tahu sebenarnya sosoknya Atirah itu kayak apa. Jadi ya udah. Saya cuma bisa merasakan apa yang sempat dirasakan. Dan kebetulan juga saya membaca bukunya gitu kan. Di saat saya membaca, saya juga mempunyai gambaran sendiri. Sebagaimana sosok Atirah ini sendiri. Yang penting adalah saya cuma menggambarkan di otak saya. Saya merasakan apa yang tertulis di skenario itu sendiri. Dan saya hanya memerankan. Lebih kurangnya Mas Riri. Oke. Mbak Mira sama Mas Riri lagi deh. Apa selama proses syuting ada keterlibatan Pak JK juga untuk mungkin melihat bagaimana. Supervisi lah ya kurang lebih untuk proses syuting. Sama sekali tidak Pak JK betul-betul memberikan kepercayaan 100%. Kita mungkin ketemu Pak JK itu hanya waktu persiapan hanya dua kali. Dan begitu kita menggambarkan bagaimana roh Atirah atau bagaimana film ini akan digambarkan. Dia betul-betul memberikan seluruh apa ya blessingnya lah kita untuk menjalankan ini. Kemudian sekali dia datang ke lokasi untuk menengok. Dan itu juga dia seru aja ya melihat. Wah iya dulu saya waktu kecil rumahnya begini gitu. Jadi memang support dari keluarga besar JK ini sangat-sangat luar biasa. Apa mesej yang ingin disampaikan melalui film Atirah ini? Kalau cerita kan ini cerita terjadi di tahun 50-an ketika di masa itu banyak yang melakukan. Tidak semua tapi banyak suami-suami atau laki-laki yang sudah sukses itu menikah kembali. Jadi berpoligami. Dan inilah bagaimana sebuah keluarga kurang lebih harus menghadapi kenyataan ketika ayah mereka, orang tua mereka berpoligami. Tapi sentralnya ada di seorang ibu. Karena ibu itu ibu ini di dalam kebiasaan budaya di Bugis, Makassar itu menjadi orang yang berada di tengah gitu. Kalau secara kita lihat rumahnya aja, ruang makan itu selalu paling tengah. Jadi dia kayak di cross gitu. Dan disitulah ibu itu akan selalu berdiri untuk menjaga gitu. Ya bicara soal kesabaran, bicara soal kebesaran hati, kasih sayang. Dan juga bahwa penting sekali makanan kamu itu harus hangat setiap kali suamimu mau duduk di meja makan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Riri, Mbak Mini, dan juga Mbak Mira sudah hadir sharing tentang film Atirah ini. Semoga sukses tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri bisa dipandang sebagai... Di Indonesia yang penting. 29 September. 29 September. Jangan dilewatin.